Reaksi kinetika 50 derajat celcius dan 60 derajat celcius di waktu 1 jam dan 5 jam didapatkan hasil sebagai berikut seperti yang saya tunjukkan dengan kulpen Dari masing-masing suhut ini dijumlahkan untuk dicari rata-rata Didapatkan rata-rata pada 40 derajat celcius adalah sekian dan pada 50 derajat celcius adalah sekian dan 60 derajat celcius adalah sekian Kemudian hasil rata-rata ini dan suhu ini dibuat persamaan menggunakan kalkulator dan didapatkan hasil yaitu Y sama dengan A plus BX Dengan nilai A 52,4965 dikurang nilai B nya 0,62765X Untuk mendapatkan nilai kadar maka masukkan persamaan berikut ini dan Y sebagai rata-rata serapan dan X merupakan kadar yang dicari Contohnya untuk suhu 40 derajat itu didapatkan Y sama dengan 52,4965 dikurang 0,62765X Dengan kita masukkan rata-rata serapan yaitu 27,876 Didapatkan hasil X 39,2265 Dan dilakukan untuk masing-masing kadar vitamin C Selanjutnya untuk membuat garis grafik Maka karena kami menggunakan grafik milimeter blok Maka dari hasil serapan yang didapat diubah masing-masing menggunakan log Dan hasil log tersebut dirata-ratakan Setelah didapatkan nilai log dari perhitungan Lalu kita masukkan ke grafik pengamatan Perubahan suhu dan kadar Vitamin C selama 1 jam Dan grafik selama 5 jam Setelah didapatkan nilai log dari perhitungan Kita masukkan ke grafik kadar vitamin C Dipanaskan selama 1 jam Dan 5 jam Kadar yang sudah dilokkan Kita masukkan ke dalam grafik Dimana sumbu X adalah suhu Dan sumbu Y adalah rata-rata log dari serapannya Kemudian pada saat suhu 40 derajat Celsius Log serapan vitamin C yaitu 1,445 Pada suhu 50 derajat Celsius Log serapannya yaitu 1,294 Dan pada suhu 60 derajat Celsius Log serapannya yaitu 1,183 Dapat kita lihat Bahwa peningkatan suhu akan mempengaruhi log serapan Yaitu semakin menurunnya Atau berkurangnya kadar vitamin C Kemudian dicari regresi linearnya Dengan rumus Y sama dengan AX tambah B Y sama dengan AX nya adalah 1,9623 X ditambah B nya Yaitu Minus 0,0131 Maka Regresi kuadrat yang didapatkan Yaitu 0,9961 Dimana A adalah slope B adalah intersop Dan R adalah regresi Selanjutnya Grafik kadar vitamin C dipanaskan selama 5 jam Dapat kita lihat Pada suhu 40 derajat Celsius Log serapannya yaitu 1,464 Pada suhu 50 derajat Celsius Didapatkan 1,451 Pada suhu 60 derajat Celsius Didapatkan log serapannya yaitu 1,489 Kemudian Dicari regresi linearnya dengan rumus Y sama dengan AX tambah B AX sama dengan 1,4005X Ditambah B nya yaitu 0,00125 1,25 Dan R kuadrat atau regresi kuadratnya yaitu 0,6472 Dimana A adalah slope B adalah Intersop Dan R nya adalah regresi Saya Rahma Adiriska Disini saya akan membahas hasil dari perhitungan yang telah kami hitung Pada praktikum kali ini Membahas kadar vitamin C Untuk hasil perhitungannya Pada log Rata-rata 1 jam Dengan suhu 40 derajat itu Dihasilkan Sebanyak 1,445 Dan pada suhu 50 derajat Celsius Sebanyak 1,294 Dan pada suhu 60 derajat Sebanyak 1,183 Sedangkan Pada waktu 5 jam Dengan suhu 40 derajat Didapatkan Log Rata-rata Sebanyak 1,464 Pada suhu 50 derajat Sebanyak 1,451 Dan pada suhu 60 derajat Sebanyak 1,489 Dari hasil tersebut Menunjukkan Pada suhu tinggi Dan waktu yang banyak Dihasilkan Kadar yang cukup banyak Dibanding dengan Suhu tinggi Namun Waktunya singkat Namun Untuk Menghemat Waktu Dan keefesienan Dapat Menggunakan Suhu tinggi Dengan Waktu yang singkat Sehingga Didapatkan Hasil kadar Yang lebih Banyak Sekian dari Kelompok kami Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa